Oke, balik lagi dengan gue, Abi IES Kali ini di kontennya IES Tutorial Akan membahas membuat kaos Satuan Sablon DTF Nah, sebelum kita proses Sablon DTF Gue bakal sedikit cerita dengan bahan DTF ini DTF ini digital transfer film ya Jadi ini digunakan secara Sablon Modern Dengan skala mesin gede Ada yang A3 gitu Dan sebelum diproses Kalian harus disen dahulu Lewat aplikasi Corel Draw, Photoshop, AI, dan lain-lainnya Lalu kalian dicetak seperti ini Ini udah nih Oke Ini gue udah desain lewat Corel Dan gue cetak lewat mesin DTF-nya Nah, ini juga ada bahan bakunya nih Gue pakai Satun Combat 24S warna putih Nah, langsung aja kita proses Ngablon DTF Sebelumnya kita panasin dulu nih Mesin press-nya suhu 175 lah 176 atau ini Udah settingan menitnya 15 menit Dan settingan ininya Nggak boleh terlalu kencang Dan ya biasa aja Nah, langsung aja nanti kita press Uhhh Uhhh Malu ya selamat menikmati oke ini udah di press kita nunggu dingin dan kita langsung aja buka nah ini hasil DTF seperti ini oke tadi simple banget proses bikin kaos DTF simple banget dan ini hasilnya hasil DTF nah buat teman-teman juga nih yang mau bikin kaos satuan sabun DTF bisa langsung aja WA nya disini IG nya disini langsung kontak aja personal keusaha gue dan nanti kita langsung proses pembuatannya nah jangan lupa di order dan di pesen dan desainnya juga bebas lah terserah kalian pengen kayak gimana dan ini hasil tutorial kali ini oke oke itu aja tutorial cara membuat kaos satuan sabun DTF dan semoga bermanfaat jangan lupa di like komen dan di subscribe oke bye abone abone